Bad moment juga lah buat owning e-sport di mana tadi kan? Waduh, keren banget tuh, pusek. Kenapa, omong? Clay-nya udah very low. Itu selamat. Yang muter kamera bukan kepala kamu. Salah. Disusahkan dengan waktu 15 menit kok. Oke, 15 menitan. Nah, ini, ini. Seperti Samer kan membalaskan juga kekalan dari QHC di game yang pertama. Tapi Flicker masih sanggup untuk menyelamatkan diri dari Skyler. Dan postgame kita, Bridge Game by Levin by Mandir dipengang oleh Albert sebagai jungler dengan 824 GVM. Turtle lock turret-nya yang selalu di-secure oleh RG Hosi. The Candy Clay, signback-nya Boots, Forgotten One. Kita punya kembali ada Clay di sana. Dan Valentina yang memang meresahkan ya. Efek terornya buka, feather a-strike di hadap ar-pelitnya aku tanya. Berarti ini kesempatan untuk RRG dong. Karena udah terlalu cepet dibuka. Dan RRG itu tau banget. Dan MVP dipegang oleh Finn. Dengan KDS-1310. Aku setuju juga. Dan siapapun yang megang Akai. Tenang. Masih dalam mitos. Masih dalam misteri. Apakah-apakah? Apakah? Apakah iya? Apakah iya? Ake ya? Akan harus diband. Ayo. Langsung kita lihat untuk Highland. Reseted by. Persebutasi A-series. Di awal-awal permainan Onyx. Mereka masih bisa menggunakan kombo dari Battle Link. Bersama dengan Blazing Great dan juga Fydera A-strike. Tapi semakin jadi item-item dari pemain RG4G. Membuat tidak ada kesempatan selama sekali. Memang bebas di belakang. Tapi item dia. Gak selesai sama sekali. Dan langsung bisa di targetkan oleh beberapa hero. Dengan kehadiran dari Akai. Adanya Pak Kiso. Belum lagi masih ada status of death. Yang dilepaskan oleh Albert. Dan lihat bagaimana dari Finn selalu bisa menjepit. Target yang sangat-sangat tinggi. Dan itu cewek loh. Yang menjepit tadi. Makanya itu mahal banget sih kok. Dan pas mobilnya tumbangnya dua lagi. Karena Albert langsung datang. Barat. Karena yang paling penting ini. Blazing juga lagi mau dibuka. Diperbombak. Eh, kena angin. Tidak jadi pekentel semuanya. Berdewas yang hilang. Tapi onyx dan mereka harus back off. Mereka pun terkebulakan. Dan dimenangkan oleh Alge-Bowddy. Karena mereka semua seorang sebebas yang sangat-sangat. Ketariknya gitu tuh. Pagi-tanya. Pagi-tanya bebas. Terus kit, heavy-tanya lagi dan lagi. Memang di sini harus bisa ngasih demas di awal. Tapi tuh hanya di awal. Begitu masuk ke mid-to-life gamenya. Ruang gerak buat stun-hampir tidak ada sama sekali. Satu-dua kali hitam.